Ya, sejak kemarin atau tadi malam ada informasi tentang masuk tujuh kontainer surat suara dari Cina yang sudah dicoblos. Tim Baris Grim, Cyber Baris Grim bergabung dengan Pulta Metro sudah melakukan kegiatan investigasi sampai dengan saat ini. Dan Bapak Kapri pun sudah memberikan instruksi kepada Kampil Baris Grim kepada saya untuk betul-betul melakukan penyelidikan terhadap masalah ini. Alhamdulillah siang ini juga Pak Mendagri mendatangi saya di Baris Grim memberikan support untuk bisa mengungkap ini sampai ketemu siapa yang melakukan. Dari pertama yang posting sampai siapa saja yang ikut-ikut di dalam menyebarkan berita yang ternyata tidak benar. Ini harus kita perangi sama-sama seperti disampaikan Pak Mendagri bahwa proses pemilu yang akan berlangsung ini harus kita jaga kondisitasnya. Dan Polri sudah siap untuk melakukan itu termasuk upaya-upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan saat ini. Dan kami bekerja sama dengan KPU, dengan Pak Waslu untuk mengatasi semua masalah-masalah yang mungkin akan mengganggu kelancaran pemilu itu nanti. Pak Kapak, itu kan tadi kan artinya masih melakukan penyelidikan, artinya mengumpulkan bukti. Dan bukti tiba ada saksi, berarti memanggil salah satu yang kita tahu yang menjadi penyelidikan Pak Adi Argini, artinya dipanggil juga berarti. Semua pihak yang berkaitan dengan beredarnya isu itu nanti pasti akan dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlagu. Siapapun dia. Terima kasih telah menonton!